yang tua lagi diatasnya pintar antropus megantropus paleo javanicus mega itu besar antropus manusia paleo tua javanicus jawa jadi manusia tertua manusia besar tertua di ras jawa nah itu alasannya kenapa mercusuar dunia akan berada di nusantara itu indikasinya itu mas kronologinya seperti itu dari awal kembali ke awal itu lho bagian timur banjir bencana bagian jawa barat bencana rawis west solo sini aku gak pernah nawang bener ya sampe sekarang mau ngending-ngenti banjir gempa disini lah baik-baik aja padahal salah tiga itu lho Jogja gempa sini juga baik-baik aja gunung lawis juga gak pernah ada apa-apa kan aneh itu itu yang mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dan pusatnya di pulau jawa makanya saya ceritakan tadi eh eh mahmah meletus dari perbumi itu pertamanya di gunung lawu di gunung lawu itu dulu pernah meletus nah gunung lawu itu dulu ada di dasar laut karena tekanan mahmah dari dalam iya mas itu akhirnya membentuk gunung akhirnya pecah di ujung kaya udun itu loh mas kaya biar pecah gitu kan kaya bisul gitu kan pecah makanya di bilang eh batara guru turun pertama kali di gunung lawu mendirikan ukir maha indra ukir gunung maha itu adalah paling besar indra itu adalah dewa yang agung dan itu nah itu keluar mahmahnya yang pertama itu di pulau jawa makanya mengindikasikan bahwa gunung yang tua itu akan banyak bebatuan keras dan terbanyak banyak terdapat mata air sumber air hmm dan sungai yang tertua itu juga di bengawan sulo itu sumbernya di ada di tir tomoyo kayangan di lepe itu tempat ibaratnya itu kalau secara spiritulnya itu dia tempat berkumpulnya para dewa dewi itu disana juga ada bebatuan besar-besar disana dulu dibuat tambang emas juga itu yang eh petilasanya yang panembahan sungan eh pok sungan sultan agung di di lepe kayangan namanya di wonogiri jadi disana banyak bebatuan gede-gede di perbakala tapi perbakala yang manusia itu kebanyakan ditemukan di area solo fraken ngawi yang kedua daerah wajak tulung agung dekat gunung wilis dan penanggungan di yaitu mojokertensis kan indikasinya fakta bukan mitos sudah ditemukan secara ilmiah sudah ada museumnya kan gitu kalau pitekantropus itu lebih muda kalau megantropus itu lebih tua dari pitekantropus lebih muda lagi homo homo sapien itu ada tiga homo homo itu manusia sapien itu adalah pintar manusia pintar yang paling muda itu yang paling muda itu mas ya homo sapien itu ada tiga di nusantara homo soloensis homo floresiensis sama homo wajakensis jadi di wilis itu termasuk baru lebih muda lah pitekantropus lebih tua itu mojokerto di solo juga ada yang di pitekantropus solensis dan pitekantropus erectus yang di ngawi sebelah barat juga kaki bunuh lau yang tua lagi di atasnya pitekantropus megantropus paleo javanicus mega itu besar antropus manusia paleo tua javanicus jawa jadi manusia tertua manusia besar tertua di ras jawa nah itu alasannya kenapa mercusuar dunia akan berada di nusantara itu indikasinya itu mas kronologinya seperti itu dari awal kembali ke awal gitu dan sampai sekarang mengindikasikan indikasi kalau daerah yang tertua itu pada penduduknya itu hitungannya pulau loh bukan negara loh ya negara kan sudah penggabungan pulau nah itu saya lihat di data yang namanya pulau pulau terpadat di dunia pertama adalah pulau jawa dan madura pertama sampai sekarang terus pulau kedua adalah hosu jepang ketiga britannia di inggris jadi luarannya orang eropa ini sekuah inggris gitu jepang karena apa itu kan termasuk gunung karena ada pelapukan humus itu tadi terbentuknya pembusukan kita tuh leluri adalah barang bosok jadi sempurna 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 guri ketek jadi jangan mengatakan orang lain kayak monyet kita sendiri titisan monyet keturunan monyet gitu loh jadi kalau kita sudah disempurnakan jangan sombong gitu loh nah terus Luzon pulau Luzon itu di Filipina terpadat nomor 4 Madagaskar apa pulau Sumatra itu yang terpadat nomor 5 terus Madagasar Afrika Mindano Mindanao itu Filipina Borneo itu adalah Kalimantan Formosa itu adalah Tiongkok dan Hisponiola itu adalah Diminica Amerika itulah leluhurnya manusia purba orang-orang Amerika ras Amerika ras Eropa Dewi ras Cina Dewi ras Afrika Dewi ras Asia Dewi jadi rasnya rasnya Cina itu ada dua dari Jepang Dama Tiongkok jadi leluhurnya gitu loh mas leluhurnya orangnya dari Inggris leluhurnya ras Amerika dari Dinamika gitu Diminica Amerika terus rasnya Afrika itu tadi di Madagaskar rasnya Jawa pulau Jawa itu kan terhitung pulau bukan negara loh pulau tapi tetua di sendiri adalah Megantropus Paleo Javanicus jadi orangnya gede-gede ini bisa dua sampai tiga meter orangnya makanya dulu dulu ketika bencana Nabi Nur terlempar ke sana kayak ada yang bener atau enggak yang di penemuan-penemuan itu yang katanya Nabi Nur katanya kayunya kayu jati jati kan adanya di pulau Jawa itu makanya kan setiap transisi perpindahan peradaban itu selalu ada bencana besar ya seperti itu makanya mengindikasikan semua akan dikembalikan kepada awal mula jadi paling tertua itu memang di Jawa dan gunung paling lautus pertama kali adalah gunung laut dulu gunung laut di dasar laut karena tekanan mah-mah itu akan timbul gudukan akhirnya pecah gitu kayak bisul naik pecah gitu akhirnya sampai sangking tuanya sekarang sudah tertidur berbentuk bebatuan yang banyak menghasilkan mata air kan indikasinya sudah nyata fakta bukan mitos nah kenapa di daerah sekitaran gunung laut makanya terdapat daerah namanya karanganyar karang itu batu karanganyar itu baru yang dulunya di dasar laut menjadi dataran makanya disebut karanganyar daerah di bawahnya karanganyar karang pandan bebatuan karang pandan pandan itu itu adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di pinggiran pantai iya kan iya terus karang asem di daerah buyolali klaten seragen sukuarjo monogiri dan solo kota terdapat daerah namanya karang asem karang batu karang asem asem jawa makanya di pulau jawa ini di hutan-hutan pinggiran pantai pulau jawa terdapat banyak pepohonan asem jawa nah di pewayangan diceritakan semar desanya semar itu namanya karang kadempel karang itu batu karang kadempel itu tumbukan yang karang yang jadi tumbukan karang gitu loh yang menggumpal karang kadempel jadi semar itu berada di gunung lawi yang ada di ujung gunung lawi yang namanya hargodumilah jadi bukan di merapi atau di ya dikatakan di kelampis ireng atau di tider enggak di gunung lawu dibilang yang sabdo palon dan brawijaya pisah dengan yang brawijaya juga enggak yang brawijaya masuk ke agama nyun sewu islam enggak ada indikasi yang peninggalan brawijaya yang berbawa islam enggak kan enggak semuanya Hindu Buddha itu pembelokan sejarah hahaha karena setahu energi saya melihatnya energi walaupun ini imajinasi itu bisa diwujudkan dalam sosok eyang brawijaya tidak pernah jauh dengan eyang sabdo palon hahaha selalu berdampingan mas selalu dari dulu sampai sekarang enggak pernah pisah sampai Hai bingung kasin pay questions makanya yang tadi bisa dicari di google map yang namanya daerah Karangasem itu di Klaten pasti ada dan itu yang selain itu hanya ada di Bali dan satunya ada di Pekalongan kayaknya kalau di jenis di Google Map Karangasem gitu diketik Karangasem gandeng ya enggak ada spasi ini ketemu Boyolali, Klaten, Cukarjo, Wonobiri, Solo, Ragen itu ada daerah namanya Karangasem karena pohon asem itu mengidentifikasi pohonan yang dekat daerah pantai Masem Jawa di Bali namanya ada daerah dikirpik pantai yang namanya Karangasem diketik laut jadi agak menjorok ke tengah kalau pandan itu kan agak ke pinggiran terus di Pekalongan juga ke Pekalongan juga dikirpik laut, dan itu iya 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 yang disebut mengidentifikasikan bahwa bumi laut itu berasal dari dasar laut yang naik karena tekanan mahma lah mahma itu adalah manifestasinya dalam bentuk wujud dewa siwa banyak dibilang siwa pertama menghuni di tanah jawa di gunung laut itu wukir mahidra itu tadi artinya seperti itu jadi zaman dahulu orang-orang leluhur itu selalu menggunakan siloka atau sanepang kan gitu jadi jangan sesuatu diterima dengan mentah karena terwujudan dewa itu adalah manifestasi dari fungur alam magma siwa kan itu dewa naga itu manifestasi dari gravitasi bumi atau gravitasi semua gravitasi di makanya dibilang naga itu sampai kemana-mana sampai kekayangan di sana-sana karena pas setiap pelanggan itu memiliki gravitasi yang itu dewa naga makanya naga itu bisa sampai kekayangan kalau ceritanya seperti itu lah secara logisnya secara ilmu ilmiahnya yaitu tadi gravitasi berarti gambaran dari gravitasi itu masih naga itu nah makanya tadi bisa dicari nanti di Google atau di mana pulau terpadat di dunia itu adalah pulau Jawa karena padat karena dengan faktor waktu dan kelahiran kan faktor kelahiran dan kematian itu akan kan pasti lebih banyak faktor kelahiran ya kan nah makanya pehuni pertama itu maka kelahirannya semakin banyak hitungannya bukan negara tapi wulau makanya semakin lamanya semakin pertumbuhan semakin banyak akhirnya terpadat itu jadi mengidentifikasikan bahwa di daerah tersebut paling awal dihubungi oleh makhluk atau yang sejenis manusia itu itu fakta bukan mitos memang benar-benar seperti itu kenyataan ya memang itu makanya dibilang Indonesia akan menjadi mertu suar dunia itu adalah itu nah saya kembalikan makanya Tuhan itu menciptakan dua sifat ciptaannya itu yang ada dua macam yaitu sifat net satu adalah materi dan dua adalah non materi dia bilang materi itu ibaratnya raga itu non materi nya subma itu darah itu non materi nya ion dan gitu nah pergerakan empat unsur alam itu membentuk senyawa jadi Tuhan itu menciptakan dua bentuk yang materi dan non materi makanya di dalam pemurnian itu juga kalau komputer ya software dan hardware dan itu juga kalau komputer ya software dan hardware dan itu software nya jiwa itu itu jiwa itu cahaya auraku materi nya sel sel itu kan suatu partikel untuk membutuhkan daging darah mata rambut itu kan dari sel ion jadi kumpulan dari ion yang bermuatan itu membentuk sel sel itu dipengaruhi oleh senyawa senyawa itu terjadi karena empat zat air angin api tanah itu yang namanya zat cair zat padat zat gas tanah zat udara tugas zat panas itu api itu loh jadi kronologinya jadi makanya dibilang yang dinamakan Adam dan Hawa itu bukan wujud manusia itu siloka siloka iya kalau seluruh kita ya tadi proses pembusukan atau humus yang pelunakan dari pelapukan pelunakan pertumbuhan sampai kesuburan timbulah kesuburan itu terjadi karena pola vulkanis yang tinggi dan turun hujan yang banyak itu kesuburan karena daerah kesuburan kan kalau daerah vulkanis itu kan cenderung subur nah subur itu timbulah ini adalah elemen semesta yang disebut hewan manusia itu pembusukan pembusukan jadi kita terbentuk dari pembusukan alam atau kelihatan biasa jadi jangan bangga hahaha aduh biasa kau bosok makanya ketika di peradaban baru ada di akhiri bencana besar bagi yang tidak berguna akan ditimbul dijadikan humus lagi untuk penyiburan tanah bagi yang tidak berguna bagi siapa mas alam, kan sifatnya negatif makanya kita harus mengolah kasih sayang jadi proses humus itu itu ilmiah ini kan gitu tapi yang bermanfaat itu akan menjadi istilahnya upgrade akan di upgrade diperbarui gitu terima kasih